Manuver terbaru tim pengacara untuk bebaskan Saipul Jamil dari kasus pencabulan Intro Tapi sebelum lanjut ke videonya Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya Sejak ditetapkannya pedangdut Saipul Jamil sebagai tersangka kasus pencabulan Tim kuasa hukum meminta dilakukan pemeriksaan ulang terhadap kliennya itu Alasannya pada pemeriksaan pertama Saipul Jamil tanpa didampingi kuasa hukum Tak hanya melontarkan bantahan dan mengancam melaporkan pihak yang menyudutkan Tim kuasa hukum penyanyi dangdut Saipul Jamil terus memanufar agar sang klien bebas Mereka kini meminta polisi membuat berita acara pemeriksaan BAP ulang Salah satu pengacara Saipul, Kasman Sangaji mengungkapkan mereka telah mengajukan permintaan itu kepada penyidik Kasman juga menuding pelapor DS tidak memiliki saksi saat kejadian berlangsung Menurut keyakinan kami bahwa pelapor tidak memiliki saksi sehingga tidak sekuat statementnya Ucap Kasman Sangaji Hadi Tim pengacara telah menyampaikan secara tertulis surat pencabutan berita acara pemeriksaan BAP pada tanggal 18-19 Februari lalu Saya sampaikan kedatangan kali ini untuk menyampaikan secara tertulis surat pencabutan BAP pada tanggal 18-19 Februari 2016 Ujar Kasman Kasman menunturkan alasan mengajukan BAP ulang dikarenakan pada saat pemeriksaan Saipul hanya sendiri Alasannya kenapa kita ajukan BAP ulang karena klien kami tidak didampingi tim kuasa hukum sejak awal Tegas Kasman Sambil menunggu perkembangan penyidikan Tim pengacara juga berniat mengajukan penangguhan penahanan Penangguhan penahanan rencananya iya Mudah-mudahan nanti tinggal lihat nanti aja Kita lihat perkembangannya Ujarnya Pada hari minggu Tim pengacara yang menggelar jumpa persi kediaman Saipul di Kelapa Gading juga menceritakan chronologi versi mereka Saipul saat itu hendak membangunkan DS untuk diajak salat subuh Anak itu di sini untuk diajar ibadah Dibangunkan waktu salat subuh susah karena korban tidak terbiasa Dia tidak bangun Wajar mungkin kelelahan Bang Ipul sedikit memukul Pas dibangunkan dia kaget Ujap Kasman Kasman menunturkan DS datang sendiri ke rumah Saipul Anak itu bukan dipanggil Dibujuk, dirayu, dijanjikan sesuatu Ditarik, diculik Tetap dengan sadar anak itu dengan inisiatif sendiri datang ke sini Ujarnya Selain itu, ia menegaskan bahwa DS bukanlah remaja di bawah umur Dan tidak ada sedikit pun perbuatan syabul yang dilakukan Saipul Jamil terhadap DS selama pertemuan berlangsung Kita bisa bertanggung jawabkan Dia bukan di bawah umur Tapi alat bukti kami tidak dapat dibongkar di media Dia bukan anak di bawah umur Tekas Kasman lagi Menjawab pantahan dari kubu Saipul Kapolres Jakarta Utara Atau mencabut itu hak tersangka Jadi, sekali lagi Penyidik tidak mengejar omongan tersangka Ucap boli Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!